Duta Besar Indonesia Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Bebeb AKN Junjunan yang merupakan keturunan asli Sunda, mengunjungi sejumlah tokoh Sunda Jawa Barat, salah satunya Paguyuban Pasundan. Anak dari tokoh Sunda, Cie Popong ini bertekad membawa kebudayaan Sunda untuk mendunia, termasuk di negara tugasnya nanti Yunani. Bebeb menegaskan sudah sepatutnya budaya Sunda untuk berkiprah di dunia. Hal tersebut mengingat sudah banyaknya orang keturunan Sunda yang menjadi tokoh atau pejabat di berbagai negara di dunia. Hal informen dari TNI itu, karena biar bagaimanapun, saya secara pribadi adalah mewakili Paguyuban Pasundan dan juga mewakili negara di dunia. Yang terakhir, dalam suasana seperti ini, kalau temat kami, Paguyuban Pasundan bisa berperan lebih luas untuk menjangkau hal-hal yang bersifat global dengan memberdayakan budaya yang ada saat ini sebagai budaya yang memang merupakan salah satu cikal bakal tertua di dunia. Kita tahu bahwa dulu lahir orang Sunda katanya dari suku Ayana, sekitar 6.000 tahun lalu. Tapi kemudian dengan ditemukannya Gunung Padang, apa yang harus kita larikan? Kita harus carikan siapa sih orang Sunda itu? bagaimana akulturasi budaya itu bisa menjadi sebuah soft power diplomasi, terutama khususnya untuk melihat bagaimana potensi itu bisa dikembangkan untuk Indonesia. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ini Pak Bebet di Yunani itu merupakan kawah candra di muka untuk bisa membangkitkan kembali ke jayaan Pasundan, ke jayaan Orasundan masa lalu. Itu kira-kira seperti itu. Karena dengan keguguran-keguguran itulah maka kita bisa mengendalikan dan membutuhi dan bisa melakukan perubahan bersama-sama. Diharapkan dengan banyaknya keterwakilan masyarakat Sunda di belahan dunia dapat mendongkrak eksistensi budaya Sunda di kancah internasional. Yuwana Kurniawan, Bandung TV